Halo Gadgeteers! Kembali lagi dengan saya, Arya dari GadgetGaul. Oh iya, baru-baru ini Infinix merilis smartphone terbarunya loh di Indonesia. Kali ini adalah penerusnya seri Hot Note... ...yang terkelang dengan kapasitas baterainya yang jumbo. Nanti, aku ambil dulu ya di bawah. Ya, ini dia Infinix Note 2. Sekeren apa sih performanya? Yuk, pantengin video unboxing dan reviewnya di sini ya! Check it out! Terima kasih telah menonton! Oh iya, masih di-cycle ya! Langsung saja kita buka box-nya. Oh iya guys, karena cutter saya hilang dan saya cari-cari dari tadi tidak ketemu... ...maka saya pinjam pisau emak di dapur. Semoga tidak dicari-dapur ya! Oke, langsung saja kita buka. Wah, ternyata pisau emak kurang lancip ya. Oke, kita tidak usah pakai ini, kita pakai tangan saja. Wah, ternyata bisa dibuka stikernya. Yuk! Jeng-jeng! Ini dia Infinix Note 2. Wuh, gede banget ya! Layar 6 inci gitu loh. Oops, sorry. Yuk! Warnanya Gold. Wih, keren ya! Oke, kita taruh dulu. Kita lihat isi yang ada di dalam box lainnya. Yuk, ini dia! Wah, ada kabel USB. Kabel USB-nya gepeng ya. Kita taruh dulu. Ada juga charger, kepala charger atau adapter. Kita lihat berapa output-nya. Output-nya 2A ya. Lalu, ada kartu garansi. Dan juga buku panduan. Loh, sudah begini saja? Tidak ada earphone ya? Ya, ini dia isi dari box Infinix Note 2. Besar dan tebal, itulah kesan pertama yang saya rasakan saat memegang Infinix Note 2. Material keseluruhan terbuat dari plastik. Bullet quality-nya juga cukup solid. Back cover-nya bercorak brass yang kalau dari jauh kayak metal. Namun, kalau dilihat dari dekat, kok kayak abis kena goresan ya? Ya, seninya di sini sih. Penempatan tombol power plus volume di sisi kanan cukup nyaman diakses. Jarak dari layar ke tepian cukup tipis. Kalau segini, masih bisa dibilang bezel-less nggak ya? Bagian dagunya yang kelihatan tebal banget. Tidak ada tombol kapasitifnya juga, karena sudah disematkan di layar. Tidak seperti pendahulunya, kini di Infinix Note 2 ada LED notifikasinya juga loh. Desainnya memang tidak 100% USB body, karena meskipun baterai-nya built-in, back cover-nya masih bisa dilepas, buat masang micro SIM dan micro SD. Layar besar 6 inci di Infinix Note 2 ini emang nyaman buat nonton film atau main game. Tapi sayang, resolusinya yang cuma HD 720p, tampilannya jadi kurang rapat. Untungnya pakai panel IPS, jadi tampilan layarnya masih bisa dilihat dengan jelas dari berbagai sudut. Oh iya, ada juga fitur MiraVision buat menyempurnain kualitas gambarnya. Layarnya dukung 5 titik sentuhan. Sejauh ini, buat mengetik chat atau main game multi-touch masih cukup responsif. Kayaknya nggak perlu pasang anti gores deh, soalnya layar HP ini sudah diproteksi dengan Dragon Trail Glass yang super kuat. Infinix Note 2 ini pakai UI sendiri, namanya XUI, berbasis Android Lollipop 5.1. Tampilan ikon-nya flat, khas material desain-nya Google. Fitur motion dan gesture juga nggak ketinggalan. Double tap to whack, double tap to lock, sampai gambar pola tertentu di layar standby juga bisa dilakukan di Infinix Note 2. Soal performa, Infinix Note 2 ini cukup oke buat gaming. Main game SD kayak Prime Man Adventure sampai God of Rome yang paling baru itu lancar banget. Buat yang suka buka banyak aplikasi, kinerja multitasking HP ini nggak jelek-jelek banget dengan RAM 2GB-nya. Free RAM-nya habis booting masih lega di kisaran 1GB-an. Storage-nya 16GB, namun ia bisa dipakai sekitar 9,5GB saja. Untungnya, sebagian aplikasi masih bisa dipindah ke microSD, yang menampung maksimal 32GB. Demi harga murah, lagi-lagi Infinix mengorbanin sensor di hape terbarunya ini. Hanya ada 3 sensor yang aktif, dan gyroscope juga absen di sini. Untungnya sih, Infinix Note 2 ini mendukung USB on the go buat colok-colok ke flash disk. Kedua slot SIM card di Infinix Note 2 dukung jaringan 4G LTE di frekuensi 850, 900, 1800, dan 2100 MHz. Eh, berarti bisa pakai smartphone ya? Pas coba, ternyata emang bisa lho. Nggak usah bolak-balik cari colokan, karena baterai 4040 mAh di Infinix Note 2 ini super duper awet. Bisa jadi powerbank juga lho buat hape lain. Screen on time-nya cukup membuaskan, tembus sampai 8 jam. Nggak cuma kapasitasnya yang gede, hape ini juga dukung fast charging yang cepet banget buat isi ulang baterainya. Katanya sih cuma butuh waktu 1 jam saja buat isi ulang dayanya sampai 97%. Kok bisa cepet? Ini karena Infinix Note 2 mampu mengisi daya hingga 4,5A. Tuh, bayangkan cepetnya. Kamera belakang 13MP-nya dilengkapi dengan PDAF atau Face Detection Autofocus yang bisa bidik objek dengan cepat. Tombol shutter-nya juga cukup responsif dan nggak ada lag saat pengambilan foto. Nggak banyak mode pengambilan foto yang bisa dipilih di sini. Untungnya masih ada HDR dan mode Beautify. Dengan bukaan lensa f2.0, kameranya dapat menghasilkan gambar yang cukup tajam, meski terkadang saturasi warnanya masih terlihat agak pucat atau justru berlebihan. Buat foto-foto di kondisi minim cahaya, hasilnya masih cukup oke karena kamera HP ini sudah pakai teknologi Samsung ISOCELL. Buat foto selfie, kayaknya masih kurang ya. Ya, karena resolusi kamera depannya hanya 2MP. Untungnya masih ada mode Beautify, supaya foto selfie-nya jadi lebih cerah. Kemampuan rekam videonya juga cukup membuaskan dengan resolusi maksimal Full HD 1080p. Ini dia hasilnya. Awalnya saya agak ragu dengan ukuran speakernya yang bungil di belakang. Namun, saat dicoba buat dengerin musik, keluaran suaranya cukup keras, lantang, meski agak pecah saat volume di set maksimal. Kualitas e-phone bawaan tidak bisa di nilai, karena memang tidak dikasih di paket penjualannya. Saya mencoba pakai e-phone lain, yaitu Mipik Stone. Suaranya cukup jernih, meski tidak bagus-bagus sekali sih. Oke, segitu saja dulu reviewnya. Semoga bisa memberikan gambarnya yang cukup jelas tentang Infinix Note 2. Thanks for watching dan mohon maaf jika ada salah-salah kata ya. Jangan lupa toke like, comment, dan subscribe channel GadgetGaul. Oh ya, Infinix tidak bayar saya untuk membuat video ini, karena video ini adalah 100% pendapat saya tentang Infinix Note 2. Untuk spesifikasi dan informasi harga terkini, bisa GadgetGaul cek di kolom deskripsi di bawah video ini. Saya Arya dari GadgetGaul undur diri, sampai ketemu di video review selanjutnya. Bye! Sub indo by broth3rmax